Gaji PNS resmi naik pertanggal 16 Agustus tahun 2023. Berikut rincian gaji dan tunjangannya saat ini. Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil, PNS, pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 bertepatan dengan pidato soal rancangan Undang-Undang RUU APBN 2024. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Bapak Presiden nanti akan sampaikan RUU APBN 2024 ya pada tanggal 16 Agustus. Salah satu yang sedang kita hitung secara serius, detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri dan pensiunan, ujarnya, dilansir dari kompas.com, Selasa. Rencana kenaikan gaji PNS pertama kali disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kenaikan gaji PNS dilakukan dalam rangka perubahan rumus perhitungan tunjangan kinerja, Tukin. Pemerintah berencana melakukan penyesuaian terhadap besaran Tukin. Pemerintah tidak akan lagi menyamaratakan besaran Tukin PNS dalam satu golongan dan instansi yang sama. Kita mengusulkan ada gaji, PNS, yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas dengan Menteri Keuangan, kata Anas, dikutip dari kompas.com, Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023. Anas mengatakan, nantinya masing-masing PNS akan diberikan Tukin yang berbeda sesuai dengan capaian kinerja mereka. Kendati demikian, Anas belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan Tukin PNS. Ini sedang kita hitung ke depan mereka yang berkinerja baik akan mendapatkan Tukin lebih baik tentunya. Tapi mereka yang tidak berkinerja, tentu Tukinnya tidak sama, imbunya. Usulan kenaikan gaji PNS itu disampaikan kepada Bendahara Negara, Sri Mulyani. Lantas, berapa gaji PNS saat ini? Besaran gaji PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintan, PP, No. 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, PNS. Mengacu pada aturan tersebut, gaji PNS berbeda bergantung denekan golongannya. Berikut rincian gaji PNS, golongan 1. 1.A. Rp1.560.800.2.335.800 1.B. Rp1.704.500.2.472.900 1.C. Rp1.776.600.2.577.500 1.D. Rp1.851.800.2.686.500 Golongan 2 2.A. Rp2.022.200.3.373.600 2.B. Rp2.208.400.3.516.300 2.C. Rp2.301.800.3.665.000 2.D. Rp2.399.200.3.820.000 Golongan 3 3.A. Rp2.579.400.4.236.400 3.B. Rp2.688.500.4.415.600 3.C. Rp2.802.300.4.602.400 3.D. Rp2.920.800.4.797.000 Golongan 4 4.A. Rp3.044.300.5.000 4.B. Rp3.173.100.5.211.500 4.C. Rp3.307.300.5.431.900 4.D. Rp3.447.200.5.661.700 4.E. Rp3.593.100.5.900.1.200 Selain gaji pokok, PNS juga menerima sejumlah tunjangan, mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan suami, istri, tunjangan anak, hingga tunjangan jabatan 1. Tunjangan kinerja Tunjangan kinerja memiliki nominal yang paling besar dari semua tunjangan kinerja, Tukin, yang diberikan Besaran tunjangan kinerja disesuaikan dengan kelas jabatan dan instansi tempat PNS bekerja Merujuk Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Besaran tukin tertinggi didapat oleh pejabat struktural Eselon I yakni Rp117.375.000 Dan terendah pelaksana dengan tukin Rp5.361.800.2. Tunjangan istri, suami Menurut PP No. 7 Tahun 1977, besaran tunjangan istri, suami yakni 5% dari gaji pokok Akan tetapi jika suami dan istri sama-sama anggota PNS, maka tunjangan hanya diberikan ke salah satunya Dengan mengacu pada gaji pokok yang lebih tinggi Tiga, tunjangan anak dalam PP No. 7 Tahun 1977 Tunjangan anak ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan maksimal 3 anak PNS mendapatkan tunjangan ini selama anaknya berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah Serta tidak memiliki penghasilan sendiri Empat, tunjangan makan Sejumlah instansi juga memberikan tunjangan makan yang besarannya yakni Rp35.000 per hari untuk PNS golongan I dan II Rp37.000 untuk golongan III dan Rp41.000 untuk golongan IV Lima, tunjangan jabatan terakhir PNS akan mendapatkan tunjangan jabatan Tunjangan ini lebih dikenal sebagai jenjang eselon Tunjangan jabatan hanya diterima PNS yang memiliki posisi tertentu atau berada pada jenjang jabatan struktural Terima kasih telah menonton!